Aktivitas kerja dan sekolah dari rumah menuntut kita untuk beli peralatan yang menuju aktivitas komunikasi jarak jauh di masa pandemi kayak gini. Tentunya salah satunya itu webcam. Mtech WB600 yang bakal gue review ini ramah di kantong tapi punya kualitas yang lumayan oke lah. Dengan gue Irgi, simak review Mtech WB600 di Teknodaim berikut ini. Box Mtech WB600 berwarna kuning mustard ini keras dan malah gak keliatan kayak produk murah. Di depan melihat gambar webcam kalau di belakangnya lebih berisikan fitur sama spesifikasi webcam. Unboxing experience-nya sih biasa aja ya karena cuma ada webcam di dalam box. Body webcam ini semuanya dari plastik yang gak terlalu solid. Terus hosting bagian kamera atau kepala webcam-nya lumayan lonjong dan lumayan tebel ke belakang. Lensa di tengahnya ini ada bolongan kecil di sampingnya yang jadi tempat microphone. Dan tentunya warna putihnya ini jadi fitur LED webcam. Di belakang hosting jadi tempat kabut sepanjang 1,5 meter di mana konek kerasnya pake USB 2.0. Webcam ini juga tinggal plug and play tanpa ribet harus install aplikasi lagi. Terus di atas hosting ada touch LED yang berikon jari yang gunanya buat nyalain fitur LED webcam. Sentuh bagian tersebut buat nyalain LED sekaligus ngubah warna lampu ke 3 mode. Yaitu putih, putih dan sedikit kuning atau warm white dan kuning. Yang gue suka bagian gagang hostingnya ini fleksibel karena bisa diputer 360 derajat sekaligus bisa dimiringin ke samping atau ke atas. Cuma gagang hostingnya agak berat buat digerakin jadi perlu 2 tangan. Ada total 4 bagian lipatan webcam yang bagian bawahnya ada bantuan tipis agar webcam bisa menancap lebih kuat di atas layar monitor. Sama persis kayak gagang hosting, lipatannya ini agak keras buat ditarik. Terus di lipatan bagian belakang ada skrup universal yang fungsinya buat nancepin webcam ke tripod. Ini bakal berguna banget sih bagi yang mau dapet angle lebih tinggi semisal laptopnya terlalu kependekan dengan ketinggalan level mata kita. Gak ada kejelasan merek atau tipe lensa apa yang dipake M-TEC WB600. Tapi yang pasti lensa webcam ini autofocus dan pake chipset Realtek buat mikrofonnya. Kamera webcam bisa ngerekam 1080p di 30 fps dengan field of view standar di 69 derajat. Lensa autofocus yang menuntut kita harus duduk berjarak 50-100 cm biar wajah kita gak ngeblur. Kalau terlalu deket sama kamera webcam atau terlalu jauh, itu bakal keliatan banget ngeblurnya. Contohnya aja pas gue deketin benda, bendanya bakal tetep ngeblur. Buat perekaman visual dan mikrofon, gue coba lewat OBS. Pas dicoba sih hasilnya smooth alias gak patah-patah meskipun cuma di 30 fps. Pas kondisi lowlight atau kamar lagi gak nyalain lampu, webcam WB600 ini lumayan oke bisa nangkep cahaya dari layar monitor yang alhasil area wajah gue ikut terang. Tapi yang cukup disayangkan, LED-like webcam gak begitu membantu nerangin area wajah gue jadi kayak sia-sia aja gitu. Meskipun begitu, lebih baik LED-like-nya tetep nyalain daripada gak sama sekali karena bisa ngasih ambien warna yang bikin wajah kita makin natural. Kemudian menyelabutin mikrofon, webcam ini bisa ngerekam suara gue tanpa noise yang berlebih. Cuma suara gue jadi kayak kedengeran terlalu treble dan cenderung kayak robot. Kalian bisa ngasih nilai buat perekaman webcam M-TEC WB600 berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dengan gue di sini gue lagi mencoba merekam menggunakan webcam M-TEC WB600 dimana saat ini kondisinya lagi ada kipas angin nyala sih mungkin bakal masuk suaranya karena gue liat di OBS suara anginnya agak naik-naik gitu juga gue matiin dulu. Oke, ini kalau tanpa ada noise-noise ya kayak kipas angin kayak gitu lah pokoknya. Buat kalian gimana? Apakah perekaman cukup bagus kalau mau buat online meeting, streaming, dan lain sebagainya? Terus komentar kalian di bawah. Kesimpulan gue buat M-TEC WB600 ini yalah webcam 1 ini bisa jadi pilihan murah alias ramah di kantong demi menunjang aktivitas WFA maupun SFA. Buat ini microphone terbilang cukup memadai dalam merekam suara yang minim noise dengan perekaman secara visual yang smooth. Tapi sayangnya LED light kurang begitu memberi dampak dalam memberikan pecahan ke area sekitar wajah. Bagi yang tertarik, M-TEC WB600 dibanderol dengan harga sekitar Rp 209.000-Rp 230.000 tergantung toko di marketplace online. Dengan gue Irgi, sampai jumpa lagi di video Tekno Dime berikutnya. Terima kasih telah menonton!